oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anggap saja nama saya mawar awalnya saya cuma coba aja yang ternyata memang menghasilkan gitu jadi sekarang mau kasih tau nih bagi bagi info aja bagi bagi info aja soal gimana caranya ganti di background ya background belakangnya sistem nih sistem pengaturan pastinya ya nih ini sediain aja aplikansinya itu apk editor terus ntar udah gua ituin uploadin ada ada di deskripsinya aja dilihat nanti bisa apk editor udah gua sediain sama ini ini kumpulan dari tema-tema buat android real jadi bisa di install bisa dimodit juga modifnya pake apk editor oke terus nanti dibuat biar gambarnya fix gitu kan selayar full gitu itu segini ini gua pake ini photoshop ya pertama bikin photoshop dulu aja lah biar gambarnya full gitu selayar pake SS aja screenshot aja dulu oke screenshot udah ini ini kan ukurannya udah pas nih udah pas selayarnya max pro m1 10 24 sama 28 ya kan kita bikin apa aja terserah lah mau gambar lu sendiri bisa mau apa terserah bisa sekarang mau coba ini aja bikin gambar saya lebih suka hitam sih sekarang mau coba bikin gambar apa ya A C W C W oke C W C W C W C W C W ya oke dan C udah jadikan tapi buat ini terserah aja mau pake Photoshop atau pake aplikasi lain boleh aja ya oke ya sekarang yang tadi itu zipnya nih nanti darks ini di unzip ya warnanya kayak gini ya ini bisa di install semua mau pilih terserah mau pilih terserah sekarang aku mau ganti yang ini ajalah dark blue oke dark blue aja kita buka pake editor kita buka pake editor oke select and update nah mau ganti yang dark blue mana tadi dark blue nah ini pake yang simple edit cepet ya langsung ke image ke image ini terus yang paling bawah nih yang paling bawah nih kemudian gambar pencil nih nah disini tadi gambar yang mana yang mau dipake yang CW ya nah CW ini save aja langsung cepes itu kan success oke install aja langsung terus ya install masuk oke selesai sekarang kita cek dulu bisa langsung masuk atau tidak ceknya disini oke pengaturan tampilan lanjutan tema perangkat tuh kan keluarkan nah kan gak ada nih tadi jadi harus di restart dulu oke saya mau restart tabi dulu oke hp udah di restart sekarang di cek seperti tadi ke tampilan lanjutan tema perangkat nah keluarkan tuh ya android dirty dark blue light notification klik aja tarang merubah bos cw cw ini juga biru semua ya kan sesuai tadi sesuai aja kalau ya pink ya pink green ya green mau blue ya blue sign sign nah gitu lah terserah nanti mau yang limited yang mana suka-suka aja itu lah segitu aja buat pengetahuan hari ini ya silahkan diambil di deskripsi nanti bahan-bahan file-file nya gak pernah klik sendiri aja bos oke thank you assalamualaikum